Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara Kembali di channel saya, kali ini saya mendapatkan servisan yaitu satu buah lensa manual Canon, ini ukurannya, coba kita lihat dulu, itu Canon FD 50mm f1.4 SCC, yang dimana teman-teman bisa melihat ini banyak sekali bibit-bibit nyamurnya, ini sudah berakar Dan juga ini fokusnya cukup keras, jadi nanti sekalian setelah kita cleaning, fokusnya juga nanti kita akan rapikan Agar nanti dipakai, fokusnya ini enak untuk membidik objek-objeknya Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh Untuk rekan-rekan yang suka dengan tutorial-t tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga berkembang, berbagi bermanfaat Serta menambah waslan seputar dunia fotografi Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, ayo jangan lupa dukung terus channel Anak Bangsa Subscribe, like, komen, dan share, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya Yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutornya lebih bersemangat lagi Membuatkan tutorial yang lebih seru dan lebih menarik untuk teman-teman senusantara Oke teman-teman, tanpa bahasa basi langsung saja kita eksekusi Canon FD-50mm F1.4 SSC ini Jangan kemana-mana, ikuti terus Check it out Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, ini dia bagian focusingnya Ini yang plat putih Nah, nanti kita akan kasih seal baru Agar fokusnya ini nanti lebih enak lagi Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, ini optik-optiknya saya sudah selamatkan terlebih dahulu Daripada nanti kena obat sealnya Dan ini terlihat di bagian blade shutter Diaframanya ini banyak sekali apa namanya minyak Entah dari mana, coba kita bersihkan dulu Apa namanya minyak-minyak ini Tapi biasanya sih jarang sekali ya Bisa banyak gini minyaknya Mungkin orangnya iseng kali ini Mau ngeloncerin focusing Ternyata tuangnya kebanyakan, mungkin 1 kilo dituang Jadi sampai kena blade begini Aduh ini kayak gorengan jadinya nih Minyak semua Sono minyak sini, minyak punda ini Oke nanti kita bersihkan saja Biarkanlah minyak ini berlalu Oke teman-teman Ini minyaknya sudah bersih Teman-teman bisa melihat Ini dari depan dan belakang ini Bersih semua Jadi apa namanya Sudah cukup baik nanti waktu penggunaannya Untuk merubah dari speed Dan merubah dari diaframa 1 ke diaframa yang lain Jadi bukanya itu sudah lancar Oke teman-teman Sekarang kita kasih seal barunya Ini sih kasih seal baru Apa namanya Biar nanti si apa namanya Si fokusnya ini Jauh lebih enak Untuk mengambil Momen-momennya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Ini fokusnya sudah enak sekali Teman-teman bisa melihat Puterannya itu sudah smooth Nah nanti untuk pengambilan objeknya Ini akan lebih mudah Dan lebih cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Oke teman-teman ini optik Belakangnya sudah cleaning Dan sangat memuaskan hasilnya Optiknya bersih semua Dari bibit-bibit jamur Dan debu-debu Nanti kita akan Cleaning satu lagi Yang di bagian depannya Semoga Hasilnya pun sama Seperti yang di belakang Yang bersih semua Oke teman-teman Ini untuk bagian belakang sudah rapi semua Ini untuk bagian belakang sudah rapi semua Kita lanjut untuk bagian depan Terutama di cleaning lagi Ini optiknya Yang tadi teman-teman lihat itu banyak sarang Jamurnya Semoga hasilnya ini bisa bersih lagi Sampai maksimal Seperti yang optik di belakang tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini hasilnya cukup memuaskan Bersih sudah Sarang jamurnya Yang tadi itu Yang teman-teman tadi lihat Ini saya lagi menerawang Supaya tidak ada Sisa-sisa jamur lagi Oke Kayaknya ini sudah cukup Memuaskan hasilnya Terima kasih telah menonton 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 Ini sudah hilang semua Sudah bersih Oke teman-teman bisa melihat Ini Apa namanya cukup puas Ini untuk mengklinik Sampai sebersih ini Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial saya dari awal hingga akhir Untuk Canon FD50mm F1.4 SSC ini Untuk kerusakan, cleaning dan juga fokusnya keras Semoga tutorial ini bermanfaat Terima kasih, sampai disini dan wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton